Ultima Games Indonesia di sini kali ini kita bakalan narosin lagi yaitu korana coral islandnya Oke langsung aja kita mulai let's go Oke teman-teman nih kalau kalian suka dengan game survival open world RPG dan yang lain-lain untuk subscribe like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke kita lanjutin lagi ini coral islandnya dimana kita kemarin itu bermimpi ya teman-teman Oke dan kita sekarang bakalan udah ini ya udah istilahnya nyiram-nyiram bikin istilahnya peti banyak dan juga yang lainnya dan kemarin itu kita sempat terdapat pancingan ya teman-teman Oke teman-teman kita sudah sampai di tempat misteri yaitu pohon misterius ya Oke kita baca aja di sini dan ada kaksin dan ini apa namanya pohon ini mengeluarkan asap racun Oh my god itu siapa itu tiba-tiba kita muncul sebagai hantu teman-teman iya ampun kayak onel-ondel ya dia kabur teman-teman dia kabur dong oke dan kita tugas kita mencari dia ya teman-teman mencari dia dia ada di pertenangkan kita kita harus kesana tapi sebelum itu kita bakalan ini aja ya kita bakalan ke tempat pertambangan teman-teman apakah udah dibuka atau belum gitu ya yuk let's go tergogogo kesana oke oke teman-teman inilah dia tempat pertambangan pertama kalinya kita menginjak disini ada cutscene seperti ini ya teman-teman oke gempa bumi saudara-saudara get back get back mundur-mundur nah ini dia ya ada kira disini wah disini tempatnya para monster katanya monster nah nanti kita dikasih pedang ya teman-teman buat melawan para monster yang ada di dungeon ya dungeon ya nih ya oke kita lihat cutscene-nya terlebih dahulu ya my name is Kira ya kan kita udah kenalan bu ya kenalan lagi nah ini seperti harper spon ya jadi ada lantai-lantainya ya dari lantai satu ke lantai berapa gitu dapat cek poin gitu ya teman-teman ini kalau nggak salah lima-lima deh cek poinnya gua di sini bakalan fokus buat nambang Iya stamina ya stamina nya sih belum bikinnya nah ini dia ya kita dikasih pedang ya teman-teman lumayan buat nyabat-nyabatin monster ya ampun oke kita sudah berada di misi yaitu disuruh ke level lima ya oke dan stamina gua belum seker gua pulang dulu deh let's go nanti balik lagi ke sini oke teman-teman di sini ada toko ya teman-teman kita mau beli yaitu baju ya sini ada seragam banyak sekali teman-teman jadi kita memilih ini aja ikan ya ampun ya di sini banyak sekali ah ada silanya celana ada baju-baju di sini ada kostum-kostum ya tapi karena duit kita menipis jadi ya kita cuman belinya hanya beberapa aja ya sama sayap ini kita beli Oke jadi disini juga ada atas tapi gua belinya sayap ya karena ayam itu punya sayap ya teman-teman oke oke ya jadi seperti ini aja ya jadi kita memilih karakteristiknya ayam ya oke gua mau nambang lagi ya teman-teman let's go oke teman-teman kita sudah balik lagi ke pertambangan sekarang kita bakalan menambang dengan cara ya di level 1 ya ini nah baru level 1 ya artinya gua baru pertama kali kesini dan oh my god seperti ini teman-temannya dan kita tambang aja semua yang ada yang ada di sini ya bebatuan atau apa sekarang kita bakalan menambang Oke ini ada bolong-bolongan apa ini ya ampun bolong-bolongan kejamin Oke kita masuk apa yang terjadi oke lantai selanjutnya ya teman-teman ternyata itu Oh jadi kita harus mencari itu ya mencari seperti itu jalan-jalannya ya Waduh ini banyak sekali ada di bebatuan sini mana monsternya katanya ada monster gue dikasih pedang mana nih Oke ada lagi apa itu Oke kita dapat batu yang aneh geode Oke kita langsung ke bawah lagi Oh itu dia monsternya nah kita cuma selim aja Oke damage itu 70 Oh my god Wow kita diserang saudara-saudara nah pertama Oke nice dapet apa nggak dapet apa-apa ngekill monster ya ampun Oke disini ada ada bebatuan yang aneh apa-apa itu kita dapat apa-apa teman-teman dapat bronze or ya Oh ya gua udah beli di warung ya donat gue beli donat banyak banget ya maklumlah secara gua ada Sultan kita lagi menambang ini sampai lantai lima katanya ya isinya didapatnya batu bang terus Oke kita sudah lantai lima saudara-saudara apa nih ada apa di lantai lima Oh ternyata bis kita bisa ke atas lagi ya naik ke atas gitu ya ampun Oke itu ada or ya gua gali dulu ya ornya sayang nih Oke kita sudah ke ruangan atas lagi apa yang terjadi Open jurnal to climb Oke kita klaim aja dapat duit dan ini ada mistik dream masih tanda tanya ya masih tanda tanya itu beradaannya gimana gitu ya kita lanjutin aja deh mining lagi yuk mumpung stamina masih penuh kita lanjutin sampai kedalaman mana coba ya Oke dan ini dia ya teman-teman lantai lantai 10 dan ini ada peti ya Open chest dan kita dapatkan apa slime ya Oke dan inventory gua udah hampir penuh nih ada empat lagi jadi gua terusin lagi ya baru jam 162 lanjut lagi ini lantai 10 bisa kasih tekan lantai 15 ya let's go Oh ada ini nih ada batu nih teman-teman batu aneh apa itu fire 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 stone buat apa itu tahu oke gua nampang lagi yuk let's go Oke teman-teman gua selagi tidur ada cutscene cutscene itu ada dimana dan terbuka ini ya teman-teman ada resep baru sini ada misinya dan disini ini ada resep baru yaitu batu sun sun apa sigen sama tali tali buat apa tali nggak tahu dan ada bom ya ya ampun kita bisa bikin bom ya Oh my god Oke dan kita level up ya teman-teman di sini kita bakalan tentang mining ya oke mining ternyata ya ada di sini double ore kemudian double game the apa rock ya double game aja ada di sini eh double ore ya kita butuh supaya dapatnya banyak oke nah ada yang datang teman-teman Halo Pablo empah mana Pablo Oke ini katanya dia ngasih sesuatu mau ngasih sesuatu teman-teman ya bar katanya oke oke gayanya sih pembakaran jiwa ya teman-teman dikasih itu Iya ya bener sekali ada pembakaran jiwa ya terima kasih paman Oke dan kita pencet aja disini dan kraft purnace benar sekali ya ini juga level up lagi teman-teman ada satu lagi di sini di mining ternyata ya oke jadi eh yang mana nih ini aja ya oke udah dan disini kita disuruh disuruh yaitu furnace yo 20 sama 40 stun Oh my God gue harus mining dulu ya gue istilahnya dapatnya masih dikit kemampuan kemalem kemalem ya kayak di sini ada yaitu email email dan kita lihat emailnya ngapain sini visit link Oke kita disuruh visit link tapi kita jangan dulu ya jangan dulu ini yang dua aja dulu ini misinya refurnace dan juga yang lainnya di sini gua udah namain ya yaitu peti-petinya sudah menamain kita disini batu ada 25 berarti ada ya ngepas ya kita bikin aku aja deh kita bikin furnace satu ya mana sih bikin-bikin nah ini dia bikin satu biji Oke nanti kita mining lagi gampang oke jadi ini dikategorikan saja ya kalau kategorikan itu batu ya ya batu aja semua gitu ya ya dan kita ditempatkan dimana nih oh disini juga bisa nih teman-teman kita kasih tempat di sini nih enakan disini gua gue pengennya disini jadi kita cop cop aja dulu ya yuk kita bersihin dulu tadi sini aja ya teman-teman Oke seperti ini furnace bisanya pakai apa 5 ya ampun kok ini harus lima ya dan koalnya itu harus satu teman-teman jadi sedikit mahal ya sedikit mahal Oke gua bakalan ini dulu nih nyiram-nyiram dulu ya teman-teman Oke let's go to the go 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 Oke ya teman-teman ternyata ini museum sudah terbuka ya ya ampun kita belum ke museum ini nah ini dia ada kasirnya ternyata sudah terbuka ya dari kemarin sebenarnya ini terbuka kayak disini ada yang jalan-jalan tuh benar-benar dia pulak-balik ya ini tuh bingungan museumnya kosong ya ampun jadi kita bisa menangkap serangga ikan dan juga yang lainnya gitu hewan-hewan di sekitar kota kita desa kita ya kita bisa donasikan ke museum ini ya teman-teman Oke ya teman-teman kita secara sudah berada di kebun kita dan ini ada ini ya teman-teman yang ada bunga nih berperbangan ini apa ini tuh kita disuruh ngikutin bunga tersebut teman-teman Oke kita ngikutin ya teman-teman Oke ada kasi kembali ini ada apa di sini Oke masih tanda tanya ya Buman katanya manusia Oh siapa yang ngomong gitu dah ondel-ondel lagi hehehe eh you giant hehehe iya Oh dia giant dia raksasa gitu ya tipe raksasa tapi kok mirip ondel-ondel ya ngapain kita nih Oh ini diajarin baca ya baca huruf gondul ya ampun sang sekerta gadis loh di sini ada ini juga ya ada apa namanya periharpest kadas ya Iya ini fix ini Harpest Moon ya ampun hehehe ngapain lagi dia tuh Rinau katanya oke oke dia ritual Oh nyala satu dua Oh my God yang ini merah ya biru putih tuh ini merah ini kuning berarti ya ampun Oh my God kita dikelilingin kayak gituan apa yang terjadi Oh kita terbang saudara-saudara apa yang terjadi lihat katanya ah selesai cepatkan gede apa ya ampun godes itu siapa gadis itu siapa oke kita dapat spesial item ya bit eh oke disini kita disuruh ke temple ya ya kan oke using Oke using oke itu using ya mana sih Oh udah disini ya ke temple oke atau teman ini kita sudah sampai tempatnya yaitu ada pembangunan rutuhan jaman kuno ya Nah ini dia ini milik di Bali ya ya ampun dibahas dibahas loh oke ini apa gaya-gaya gantung oke Oh kita ngilang Oke goib nih oke kita Oh dipindahin ke Altar katanya Altarnya Kenapa Oh kita harus memulihkan power Altarnya mana Oh di sini ya ampun ini bunga sakura ya ya oke ini masih tanda tanya ya namanya belum ada Gatis ini ya namanya Gatis ya ampun judes gitu ya Nah ini dia apa ini Oke kita bisa naruh item katanya di Altar ini nyicil juga bisa kali ya nyicil bisa nggak Oh ini sasajen ya ampun saja khas Indonesia banget sasajennya ada nih sajen itu sepuluh nggak bisa kah ya ampun satu dulu nggak bisa ya sasajen teman-teman Oke nanti aja deh itu Maya misinya terlalu susah sajen Oke sekarang kita mau misi lagi kemana nih furnish ya nanti nanti biar ya nanti ya oke ya teman-teman sampai disini aja dulu video kita kali ini yang suka dengan video ini membuat untuk subscribe like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke sampai jumpa di video video game selanjutnya so bye bye dadah teman-teman ke dalam video game selanjutnya il liar hour month southwest makan2 menak1 main